Hah! Ketika Chou Hen bersentuhan dengan batu es ilahi, riak energi yang kuat dilepaskan. Spiral es berputar seperti pusaran es, memancar dengan kekuatan penggilingan yang sangat kuat. Mata Chou Hen sedikit menggelap. Tak lama setelah itu, bola cahaya hitam yang mendominasi dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya hitam pekat yang aneh itu seperti api neraka, menyelimuti lengan Chou Hen. Lengannya tampak seperti tangan dewa iblis. Bang! Serangkaian ledakan teredam terjadi di udara. Ki es mendalam yang mendominasi dan cahaya hitam aneh bertabrakan dengan keras. Kedua lengan Chou Hen langsung menembus lapisan pusaran es yang sangat dingin, dengan kuat menggenggam batu es ilahi di tangannya. Wuss! Gelombang es merembes keluar, dan lapisan es tipis segera mengembun di tangan Chou Hen. Di belakangnya, Si Feng Zi dan Long Suan Suang mengerutkan alis karena terkejut. Bagaimanapun, itu benar-benar batu es ilahi. Kekuatannya sangat mengerikan. Chou Hen bergumam pelan. Segera setelah itu, pupil Chou Hen membeku dan bola api ungu menyebar. Kaca, kristal es yang menutupi lengannya langsung pecah dan hancur berkeping-keping. Kekuatan tubuh murid iblis suci dan tubuh caotik terjalin pada saat yang sama, segera menekan pusaran air dingin dari batu es ilahi. Chou Hen menghela nafas dengan lembut. Dengan pikiran, istana ungu energi sejatinya terbuka, dan pusaran energi sejati dengan cepat berputar di hadapannya. Hah! Seiring dengan riak energi yang kuat, batu es ilahi segera berubah menjadi cahaya ilusi setelah diselimuti oleh cahaya hitam dan api ungu, menyatu ke dalam tubuh Chou Hen. Setelah itu, Chou Hen terbang ke bawah dan terbang menuju tempat Sifeng Si dan Long Suan Suang berada. Meong, melihat Chou Hen telah kembali, binatang yin yang noni memanggil dengan lembut. Chou Hen pertama kali melirik gadis kecil di pelukan Long Suan Suang. Dia masih tertidur lelap. Jelas sekali bahwa apa yang terjadi telah membuatnya sangat ketakutan. Bahkan darahnya tidak bisa membuka segelnya. Chou Hen bertanya. Sifeng Si menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah pembatasan yang baru diaktifkan. Saya pikir ini untuk mencegah diambilnya batu dewa es, jadi itu tidak akan ada gunanya. Chou Hen mengangguk. Lalu dia berkata, mundur sedikit. Mereka berdua mengerti dan mundur ke samping bersama noni dan gadis kecil itu. Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar, dan aliran udara yang tebal melonjak secara sembarangan. Cahaya hitam pekat dan rune kuno emas gelap meluap dan melingkari lengan Chou Hen. Aura kesedihan yang aneh menyebar. Mata Chou Hen menjadi dingin dan dia meninju. Dalam sekejap, aura agung yang ganas seperti aliran deras meletus. Sinar cahaya hitam yang sangat kuat menghantam lokasi di mana pintu istana es awalnya berada. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar, dan puluhan ribu petir melonjak. Seluruh aola bergetar hebat, dan pola cahaya indah di dinding sekitarnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dengan suara, boom, kekuatan mundur yang hebat berbalik. Ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan dia segera menghindar ke samping. Kekuatan gema yang dahsyat mengalir begitu saja, langsung menghancurkan murid-murid Allah Huan Yu dan sekte pedang kekaisaran yang telah dibekukan menjadi patung es di belakang mereka. Si Feng Zi dan Long Suan Suang diam-diam terkejut, dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Yang pertama menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, batasan ini terlalu kuat, sangat sulit untuk mematahkannya dengan paksa. Belum tentu. Chou Hen membantah. Tidak peduli seberapa kuat pembatasannya, pasti ada titik terlemahnya. Selama dia terus menyerang, dia akan mampu menembus batasan tersebut. Setelah mengatakan itu, batas garis keturunan tubuh suci mata iblis di tubuh Chou Hen diam-diam diaktifkan, dan matanya diliputi jejak cahaya ungu iblis. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di benak Chou Hen. Itu seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam. Setelah itu, cahaya ungu di matanya berangsur-angsur memudar, dan aura yang dia keluarkan juga menghilang. Saya punya ide. Chou Hen berbalik dan memandang mereka berdua. Apa? Long Suan Suang bertanya dengan bingung. Si Feng Zi menyipitkan mata lamanya, dan menerima makna mendalam di mata Chou Hen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan suara yang dalam, maksudmu. Chou Hen mengangguk. Dari kelihatannya, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada di sini. Setelah bertukar pandang singkat, si Feng Zi juga mengangguk setuju. Tentu. Chou Hen memandang Long Suan Suang, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia mengucapkan kata demi kata, Saya ingin meningkatkan batas garis keturunan Anda di sini. Wow! Hati Long Suan Suang sedikit bergetar. Dia menatap mata tenang Chou Hen, dan tangannya yang seperti batu giok tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal dengan ringan. Ini juga alasan mengapa mereka datang ke sungai utara. Setelah serangkaian persiapan, mereka bahkan mendapatkan, batu dewa es, kondisi yang paling sulit untuk diselesaikan. Dengan cara ini, semuanya sudah siap. Pikirkan tentang itu, kata Chou Hen dengan suara yang dalam. Long Suan Suang menjawab tanpa ragu-ragu, tidak perlu memikirkannya, aku akan mendengarkanmu. Tanpa ragu-ragu. Kepercayaan tanpa syarat. Ini adalah Long Suan Suang. Karena dia adalah Chou Hen. Keduanya saling memandang, dan Chou Hen tersenyum hangat. Kemudian, dia berkata kepada si Feng Zi, senior, dalam keadaanmu saat ini, bisakah kamu mengatur formasi mendalam derivasi? He he, nak Chou Hen, kamu benar-benar meremehkan orang tua ini. Itu bagus, aku serahkan formasi jimat padamu. Saat dia berbicara, Chou Hen mengeluarkan botol kecil yang indah dan menyerahkannya kepada pihak lain. Di dalamnya ada sung-sung tulang culong, esensi yang diekstraksi dari bunga hantu pemurnian darah dan rumput embun hujan lima daun. Si Feng Zi menganggup dan menerima botol itu. Kemudian, Chou Hen mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepada Long Suan Suang. Pil penguat tubuh. Long Suan Suang mengambil kotak itu dan menerimanya. Pada saat yang sama, Chou Hen menggendong yin yang bis noni yang terluka dengan satu tangan dan gadis kecil dengan tangan lainnya, dan mundur ke sudut aula. Si Feng Zi dan Long Suan Suang saling memandang. Yang terakhir berkata, senior, saya serahkan pada anda. Si Feng Zi menganggup dan berjalan ke ruang kosong di tengah aula es. Bisa dikatakan, area aula es itu sangat besar. Karena itu, si Feng Zi memiliki ruang yang luas untuk menampilkan keahliannya. Dia menghela nafas dalam-dalam, dan sepasang mata lamanya tiba-tiba menjadi tajam dan tajam. Aura kepahlawanan dan keagungan seorang Grandmaster tersapu. Si Feng Zi menyatukan kedua telapak tangannya, dan sepuluh jarinya membentuk serangkaian segel. Dalam sekejap, karakter jimat yang mempesona lahir di ujung jarinya. Karakter jimat yang padat dengan cepat berkumpul dan mulai berubah menjadi pola susunan mempesona yang menyebar ke segala arah. 1192. Tanah di sungai utara membeku sejauh ribuan mil. Di istana es, yang telah terkubur di bawah es dan salju tak berujung selama ribuan tahun, gumpalan kabut mistis es yang lebat melayang di udara. Di tengah aula yang luas, susunan mempesona dengan pola cahaya mewah secara bertahap mulai terbentuk di bawah kendali si Feng Zi. Pola susunan yang mempesona saling terkait satu sama lain dan berkumpul menjadi pola misterius dan rumit dengan segudang kecemerlangan. Arai mistik derivasi. Diameter keseluruhan susunannya lebih dari 100 kaki, hampir menempati seperempat dari seluruh luas permukaan istana es. Aliran energi reiki yang stabil muncul dari istana niwan si Feng Zi. Di bawah kendalinya, susunannya terus disempurnakan. Dibandingkan dengan kemudahan dan kemudahannya dalam melakukan apapun yang dia suka, mata si Feng Zi penuh kewaspadaan saat ini. Dapat dilihat bahwa dia sangat berhati-hati terhadap derivation mistik Arai di depannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Di sudut istana es, Chu Hen bersandar di dinding dan menatap long suan-suang yang tidak jauh dengan tatapan lembut di matanya. Yang terakhir duduk di tanah dengan mata tertutup dan memasuki kondisi meditasi. Dia harus berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di samping Chu Hen, gadis kecil dari suku hilang sungai utara meringkuk di hadapannya. Chu Hen sengaja mengenakan kemeja tebal di tubuhnya. Meskipun dia sangat terkejut, napasnya jelas lebih stabil sekarang. Luka di lehernya juga menggumpal menjadi keropeng merah. Noni binatang yin yang juga berbaring diam di kaki Chu Hen, menutup matanya untuk beristirahat. Bersenandung. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat datang dari depan si Feng Zi. Chu Hen mendongat dan berdiri. Susunan mempesona yang tampak seperti roda muncul di ruang terbuka di tengah aola. Sinar pola susunan yang mempesona terjalin dan terhubung dari kepala hingga ekor, membentuk rangkaian pola yang rumit dan aneh. Kemudian, si Feng Zi membalik tangannya dan sebuah botol kecil yang indah muncul di tangannya. Setelah melepaskan batasan rune pada botol, setetes cairan spiritual tujuh warna melayang keluar. Jejak cahaya lembut melonjak di dalam cairan spiritual berbentuk tetesan. Itu berisiki abadi yang sangat murni dan agung, seolah-olah esensinya diekstraksi dari pelangi ilahi setelah hujan. Si Feng Zi dengan lembut memegang setetes cairan spiritual di depannya. Dengan jentikan jarinya, cairan spiritual segera terbang menuju pusat susunan jimat. Berdengung. Itu seperti setetes air hujan yang jatuh ke danau. Lingkaran riak lembut menyebar ke segala arah dari pusat. Dalam sekejap, seluruh susunan jimat tampak diwarnai dengan warna pelangi ilahi. Setiap pola formasi bersinar dengan pusaran cahaya warna-warni berbentuk jaring laba-laba. Itu adalah kerusuhan warna, dan aula es yang besar diterangi oleh cahaya warna-warni. Si Feng Zi berbalik dan menatap Chu Hen. Kita masih membutuhkan sesuatu untuk menstabilkan inti arai. Chu Hen mengerti secara diam-diam. Dia segera melangkah maju, dan True Essence Valet Palace miliknya terbuka. Gelombang ki yang menakjubkan menyebar, dan cahaya putih terang bersinar, disertai aura kehancuran yang agung. Dalam sekejap, sebuah tablet batu hitam yang memancarkan kekuatan misterius dan kuno muncul di atas aula utama. Titik. Dengeng dengungan. Aliran udara di seluruh istana sedikit bergetar. Long Suansuang membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Bahkan Noni yang sedang beristirahat dengan mata tertutup pun mendonga penasaran. Apakah ini batu ilahi dari jalan agung? Si Feng Zi bergumam pelan, wajahnya penuh keheranan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Chou Hen sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan batu ilahi dari jalan agung. Sungguh mengagumkan. Di bawah kendali Chou Hen, batu ilahi dari jalan agung berubah menjadi sebuah tablet batu kuno yang tingginya 100 meter. Hua. Tablet batu itu dengan lembut mendarat di tengah susunan jimat. Lingkaran cahaya hitam yang kuat menyebar di sepanjang permukaan susunan jimat. Seluruh susunan jimat bergetar dengan gelisah. Kemudian, pola jimat yang terjalin dengan cepat naik ke permukaan batu ilahi dari jalan agung dan terjalin dengan rune kuno berwarna emas gelap. Melihat bahwa tidak ada penolakan antara batu ilahi dari jalan agung dan formasi derivasi mistik, mata Si Feng Zi bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Chou Hen dan menganggup pada dirinya sendiri. Sejujurnya, Si Feng Zi sedikit skeptis sebelumnya. Bagaimanapun juga, batu ilahi dari jalan agung adalah benda suci yang paling kuno. Tidak banyak orang di dunia yang pernah melihatnya, apalagi mengontrol kekuatannya. Sekarang, keraguan terakhir di hatinya menghilang seperti asap. Dengan sangat cepat, rune dari formasi derivasi mistik naik ke permukaan batu ilahi dari jalan agung dan mengelilinginya. Senior, Chou Hen meliriknya. Si Feng Zi menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menyilangkan jari. Aura kebenaran yang kental memenuhi udara. Mengaktifkan. Hua. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Lapisan es tebal yang menutupi dasar aula es retak inci demi inci. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari rune besar. Ditemani hembusan angin yang tajam, kekuatan agung dari susunan jimat beroperasi dengan mantap. Aliran kekuatan yang stabil mengalir ke setiap rune dari susunan jimat dari batu ilahi dari jalan agung. Ribuan helai cahaya lembut naik ke udara dan berkumpul di atas batu ilahi dari jalan agung. Kemudian, di bawah tatapan panas Chou Hen dan Si Feng Zi, formasi derivasi mistik kecil muncul di atas. Itu dipenuhi dengan cahaya, seperti piringan dewa. Formasi derivasi mistik kecil yang melayang di atas batu ilahi dari jalan besar itu seperti proyeksi dari formasi derivasi mistik besar di bawah. Itu melayang di udara seperti platform langit. Pada titik ini, dua langkah pertama telah selesai. Kamu bisa mengeluarkan batu es ilahi sekarang, kata Si Feng Zi. Chou Hen sedikit mengangguk. Dia membalik telapak tangannya dan melambaikan cahaya putih. Di tengah cahaya putih, sebuah batu giyok berwarna biru es terbang langsung menuju formasi derivasi mistik kecil di atas batu ilahi dari jalan agung. Itu tidak bergerak. Batu es ilahi melayang di tengah formasi. Berdengung. Fluktuasi energi yang intens menyebabkan ruang sedikit bergetar. Garis-garis cahaya yang tampak seperti tanaman merambat melilit batu dewa es. Dalam sekejap, permukaan susunan jimat ditutupi lapisan es putih. Kekuatannya agak mendominasi. Saya tidak tahu apakah saya bisa menahannya. Mata Si Feng Zi dipenuhi kekhawatiran. Chou Hen tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat long suan-suang, yang sudah berdiri. Yang terakhir mengerucutkan bibir merahnya. Mata indahnya tidak goyah. Tidak perlu terlalu banyak komunikasi. Keduanya tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Chou Hen menghela nafas pelan, lalu berkata, Tidak peduli apa, aku akan memastikan kamu baik-baik saja. Mem, long suan-suang mengangguk. Besiaplah untuk memulai, kata Chou Hen. Dengan itu, long suan-suang mengeluarkan pil pemadat sumber murni dari kotak kayu. Jari-jarinya yang cantik dan ramping dengan lembut memegang pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, bola cahaya kemasan suci mengalir keluar dari tubuh long suan-suang. Kulitnya yang seputih salju juga bersinar dengan cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya ilahi. Segera, long suan-suang melangkah ke udara. Sosok anggunnya melayang seperti angsaroh menuju formasi derivasi mistik di atas batu ilahi dari Jalan Agung. Di bawah pengawasan Chou Hen dan Si Feng Xi, long suan-suang duduk di depan batu es ilahi di tengah formasi. Melihat cahaya yang mengalir di depannya, batu giyok biru es yang memancarkan aura dingin tak berujung, long suan-suang dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di batu es ilahi. Suara mendesing. Dalam sekejap, topan putih yang kuat dengan cepat melonjak. Pada saat yang sama, pola formasi jalinan yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh halus long suan-suang. Dia menutup mata indahnya dan tenggelam dalam kondisi meditasi. Formasi derivasi mistik di bawah batu ilahi dari Jalan Agung segera diaktifkan. Seiring dengan gelombang udara yang tebal, spiral arus udara yang kacau muncul di seluruh aula es. Dengan formasi derivasi mistik yang bertindak sebagai porosnya, kekuatan batas garis keturunan long suan-suang secara diam-diam terhubung dengan kekuatan yang terkandung dalam batu es ilahi. Batu es ilahi bersinar cemerlang. Kekuatan es suan berusia 10 ribu tahun yang tak tertandingi terus mengalir ke dalam formasi, kemudian mengalir melalui pola formasi, dan akhirnya memasuki tubuh long suan-suang. Segalanya tampak berjalan lancar. Setiap langkah sangat stabil. Merasakan peningkatan kekuatan secara bertahap, alis long suan-suang, cuhen, dan si fengzi tanpa sadar mengendur. Kelihatannya tidak buruk, si fengzi berkata sambil menghela nafas lega. Meskipun dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti berbagai teknik rune dan juga mahir dalam kekuatan rune di berbagai bidang utama. Namun baginya, meningkatkan batas garis keturunannya adalah yang pertama. Terutama dari tubuh suan ke tubuh suci, peningkatan tingkat tinggi. Oleh karena itu, si fengzi tidak terlalu percaya diri. Namun, di saat berikutnya, situasi tak terduga terjadi tanpa peringatan apapun. Berdengung. Dengan suara kaget, batu es ilahi yang mengambang di depan long suan-suang tiba-tiba mengeluarkan ritme yang kuat dan tidak nyaman. Tubuh halus long suan-suang bergetar, dan alisnya yang halus tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen dan si fengzi mengungkapkan ekspresi bingung. Kemudian, sosok, burung, dan binatang yang terukir di empat dinding aula es semuanya secara bersamaan berubah menjadi serangkaian cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Itu seperti deru es. Garis-garis cahaya putih ilusi muncul dari masing-masing pola. Seperti hantu misterius di tengah badai salju. Lusinan bayangan ilusi menyelimuti langit di atas batu es ilahi dan berkumpul. Bola angin puyuh yang megah berkumpul di langit di atas aula utama. Semua bayangan ilusi bergabung dan segera berubah menjadi sosok besar. Bagaikan mimpi, raut wajah sosok itu kabur, dan wajahnya seolah tertutup kerudung. Ia melayang di atas batu es ilahi, dengan acu-ta'acu memandang ke tanah, seperti iblis salju di dunia es dan salju. Perlahan membuka lengannya, ia memeluk long suan-suang. Dalam sepersekian detik, kecepatan formasi asimilasi mendalam derivasi meningkat secara eksponensial. Kekuatan yang mengalir ke tubuh long suan-suang langsung menjadi lebih ganas lebih dari 10 kali lipat. Masuknya kekuatan ini telah melampaui batas kemampuannya. Di bawah tatapan ngeri cuhen dan si fengzi, lapisan es tebal dengan cepat mengembun di tubuh long suan-suang, dan es itu terus meningkat. 1193 Tidak bagus. Ini adalah lapisan kedua pembatasan pada batu es ilahi. Mata si fengzi terbuka lebar, wajah lamanya dipenuhi keterkejutan. Angin dan embun beku seperti pedang, pusaran air es seperti pisau. Ribuan cahaya dan bayangan ilusi mengalir keluar dari dinding aula dari segala arah dan berkumpul di atas aula. Dua formasi derivasi mendalam di atas dan di bawah batu es ilahi memancarkan energi yang gelisah. Pusaran air es dingin yang tak berujung memenuhi udara di atas batu es ilahi. Bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk snow demoness yang buram. Penyihir salju membuka tangannya dan memeluk batu es ilahi bersama dengan long suan-suang. Tubuh halus long suan-suang bergetar ringan, alisnya terkatuk rapat dan wajah cantiknya dipenuhi bekas pucat. Dalam sekejap, aura yang dipancarkan pihak lain segera melemah. Lapisan es sebening kristal menyebar dari ujung jari long suan-suang dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, long suan-suang langsung diselimuti oleh lapisan es. Kenapa jadi seperti ini? Tatapan Cuhen tenggelam saat dia bertanya. Si Fengzi menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu seluruh istana besar dan akhirnya mendarat pada ilusi penyihir salju di udara. Dia juga mengerutkan kening dan berkata, sepertinya penguasa tempat ini tidak ingin kita mendapatkan kekuatan batu es ilahi dengan mudah. Cuhen mengepalkan tangannya, hentikan formasi derivasi mendalam. Tidak, si Fengzi dengan tegas menolak, setelah formasi derivasi mendalam dihentikan, kekuatan yang terkandung dalam batu es ilahi akan semakin tak terkendali. Si Fengzi tidak melanjutkan berbicara. Meski begitu, bahkan jika formasi derivasi mendalam terus berlanjut, kekuatan batu es ilahi masih akan terus mengalir ke dalam darah long suan-suang. Melihat situasi saat ini, long suan-suang tidak akan bisa bertahan lama. Itu adalah sebuah dilema. Dia tidak bisa maju atau mundur. Melihat batu es ilahi yang terus-menerus melepaskan energi yang kuat, Cuhen sangat cemas di dalam hatinya. Lapisan es di sekitar long suan-suang semakin tebal. Dia seperti patung es yang sangat indah. Di saat yang sama, auranya melemah dengan cepat. Fluktuasi kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Si Fengzi memalingkan wajahnya. Dia tidak tahan melihatnya. Cuhen mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya, dan darah hangat mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya. Melihat profil samping long suan-suang yang indah dan indah melalui es yang semakin menebal, Cuhen merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Beberapa saat yang lalu, dia mengucapkan kata-kata itu padanya. Namun kini, dia berada dalam situasi berbahaya. Alasan utamanya adalah karena batu dewa es memicu pembatasan kedua, menyebabkan kekuatannya menjadi tidak terkendali. Kan? Suara Cuhen sedikit serak dan rendah. Si Fengzi meliriknya sekilas. Cuhen melanjutkan, bagaimana jika orang lain menanggung setengah dari kekuatan untuknya? Jangan bilang kamu ingin ekspresi si Fengzi berubah lagi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu adalah kekuatan tipe S. Selain mereka yang memiliki garis keturunan atribut yang sama, tidak ada orang lain yang bisa mentolerirnya. Selain itu, tanpa perlindungan pil konsolidasi sumber murni, hanya kematian yang menunggu. Namun, sebelum si Fengzi selesai berbicara, Cuhen langsung melangkah ke udara dan menembak ke arah long suan-suang seperti aurora. Anak Cuhen, teriak si Fengzi untuk menghentikannya. Merayu, bahkan binatang yin yang, noni, menggeram pelan. Tapi Cuhen sepertinya tidak mendengarnya. Dia langsung melangkah ke dalam angin puyuh es yang menyelimuti batu dao-dao. Suara mendesing. Angin puyuh yang sedingin es itu seperti deru es. Angin puyuh yang tajam menggesek tubuh Cuhen, setajam bila baja. Luka tipis dan dangkal diam-diam muncul di wajah dan punggung tangan Cuhen. Tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia langsung melangkah ke formasi derivasi mendalam kecil di atasnya. Dia dengan cepat sampai di jantung formasi dan berdiri di depan long suan-suang. Melihat wajah dingin dan cantik yang tersegel di bawah embun beku, Cuhen duduk di depannya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkan telapak tangannya di atas batu dewa es yang mengambang di jantung formasi. Berhenti, si Fengzi berteriak lagi. Berdengung. Saat suaranya jatuh, fluktuasi energi yang lebih kuat melonjak dari batu dewa es antara Cuhen dan long suan-suang. Angin puyuh putih yang kuat dan sangat dingin menyapu ke segala arah. Garis-garis pola susunan yang cemerlang dan berwarna-warni segera naik ke seluruh tubuh Cuhen. Kemudian, kekuatan batas garis keturunan di tubuh Cuhen dengan cepat beredar, dan cahaya ungu aneh menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan agung yang berasal dari batu dewa es melonjak ke tubuh Cuhen seperti arus bawah yang mengerikan di dasar gletser. Itu sangat menarik dan sangat dingin. Tanpa perlindungan pil padat sumber murni. Dalam sekejap, Cuhen merasa meridian utama di tubuhnya akan meledak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Rasa sakit seperti ini jauh lebih hebat daripada yang dialami long suan-suang. Meski begitu, tangan Cuhen masih menempel erat pada batu dewa es, tidak bergerak satu inci pun. Cuhen menutup matanya dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan setiap kekuatan yang melonjak ke dalam tubuhnya. Namun, seluruh pembuluh darah di tubuh Cuhen mulai pecah. Aliran darah mengalir keluar dan dengan cepat memadat. Lapisan es tebal mulai terbentuk di sepanjang lengan Cuhen dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi patung es kedua yang berkilau dan tembus cahaya. Melihat pemandangan ini, wajah si Fengzi penuh ketidakberdayaan, mata lamanya dipenuhi kesepian. Kenapa dia harus melakukan ini? Long Suan Suang hanya terkejut. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat sesuatu terjadi padanya. Tapi Cuhen terlalu impulsif. Hiks-hiks. Noni merintipelan, matanya yang bulat dipenuhi kesedihan. Es dan salju menderu, dan angin serta embun beku mengamuk. Ilusi snow bansi muncul di udara, menghadap ke seluruh istana. Energi musim dingin dalam jumlah tak terbatas dilepaskan. Dua patung es Cuhen dan Long Suan Suang terus-menerus tertutup es, lalu kedua patung es itu menyatu menjadi patung es yang lebih besar. Itu seperti gunung es kecil. Keduanya, bersama dengan batu dewa es, dipenjarakan di dalam. Meong. Pada saat ini, Noni tiba-tiba menjerit dengan nada tinggi. Si Fengzi terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat Cuhen, yang diselimuti api ungu pekat, sekali lagi memancarkan cahaya hitam yang aneh. Dengeng dengungan. Semburan fluktuasi energi yang kuat menyebar, dan cahaya hitam pekat mengalir keluar, dengan cepat berubah menjadi bayangan berbentuk manusia. Bayangan itu terus bertambah besar dengan cepat. Lengan dan tubuhnya menjadi kokoh dan kokoh, membentuk bayangan hitam besar di belakang Cuhen. Aura yang sangat kuat secara langsung mengguncang ilusi Snow Bansi di udara. Itu seperti dewa iblis yang menghadapi Snow Bansi yang seperti mimpi. Melihat dari jauh, Snow Bansi berada di belakang Long Suan Suang, memeluknya. Dewa iblis itu seperti dewa penjaga yang berdiri di belakang Cuhen. Aura yang dipancarkan kedua sosok itu pantang menyerah, yang satu dingin, yang lain mendominasi. Ini, ini. Mata si Fengzi terbuka lebar, hatinya sangat terkejut. Setelah itu, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi. Semua energi batu dewa es yang masuk ke tubuh Cuhen benar-benar menjadi tenang, seperti air yang mengisi dasar sungai yang mengering, tidak lagi menolaknya dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati si Fengzi bergetar, dia sangat terkejut. Sebenarnya, cocok. Kompatibel. Batas garis keturunan atribut non-es sebenarnya cocok dengan energi dingin tirani dari batu dewa es. Mustahil. Hal semacam ini sungguh mustahil. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Si Fengzi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tatapan si Fengzi tertuju pada sosok hitam dewa iblis di belakang Cuhen, mata tuannya yang dalam menunjukkan ekspresi kompleks yang tak terlukiskan. 1194. Aula es besar dipenuhi udara dingin. Gelombang udara dingin mengalir ke segala arah. Di tengah aula, formasi mesin terbang besar yang mewah dan mempesona berputar dengan cepat. Formasi asimilasi mendalam telah diturunkan. Batu agung dao ilahi digunakan untuk menekan jantung formasi. Aliran kekuatan kuno yang tak ada habisnya melanjutkan operasi formasi. Di atas batu besar dao ilahi, ada mesin terbang kecil yang sejajar dengan tanah. Di atas formasi mesin terbang, es setinggi puluhan meter itu seperti gunung es kecil, menyegel Cuhen dan Long Suan Suang di dalamnya. Keduanya duduk saling berhadapan di dalam es. Batu es ilahi yang melayang di depan mereka bersinar dengan cahaya biru sedingin es. Di sisi lain, gambaran seorang iblis wanita yang diliputi aura dingin tak terbatas dan gambaran seorang Vingot yang memancarkan kekuatan dewa tertinggi melayang di langit di belakang mereka masing-masing. Formasi asimilasi mendalam bertindak sebagai porosnya. Kekuatan ilahi yang tak terbatas dari batu ilahi es memasuki tubuh Cuhen dan Long Suan Suang. Aura keduanya tumbuh dengan cepat dan stabil. Si Fengzi menyaksikan adegan ini dengan tenang dari bawah. Di matanya, masih ada sedikit keheranan yang belum sepenuhnya meredah. Melihat lapisan es di pusaran es, meski keduanya masih tersegel di dalam es, aura mereka perlahan mulai stabil. Kekuatan hidup Long Suan Suang yang memudar juga menjadi kuat kembali. Dia mengira kecelakaan ini tidak akan mampu menghentikan kematian Long Suan Suang. Tetapi pada saat kritis, Cuhen telah menariknya kembali dari jurang maut. Kompatibel dengan kekuatan Ice Divine Stoney. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Si Fengzi tidak akan percaya apa yang terjadi di depannya. Dia tidak memiliki garis keturunan atribut S sebagai pendukung. Dia tidak memiliki perlindungan dari pil penguatan sumber jernih. Salah satu dari faktor-faktor ini sudah cukup untuk membunuh Cuhen saat itu juga. Namun di saat-saat terakhir, terjadi pergantian peristiwa. Apakah ini kekuatan mengendalikan Batu Agung Dao Ilahi? Si Fengzi bergumam pelan. Terlepas dari keterkejutannya, keterkejutan di mata Si Fengzi berangsur-angsur berubah menjadi kelegaan, dan kekhawatiran di wajahnya perlahan memudar. Pantas saja ekspresinya tidak berubah saat terjebak di aula S ini. Ternyata dia sudah meremehkan Cuhen sejak awal. Segera, Si Fengzi membawa Noni ke tangga bagian dalam istana S dan duduk. Siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu. Saya harap ini tidak terlalu membosankan. Noni menyipitkan matanya dan mengjilat bulu di kaki depannya. Tidak lama kemudian, suara isak tangis pelan terdengar dari sudut aula. Si Fengzi melirik ke samping dan melihat gadis kecil dari klan hilang becuan meringkuk sendirian di kaki tembok, gemetar dan menangis pelan. Si Fengzi terkejut. Dia telah melupakannya. Dia bangkit dan berjalan menuju pihak lain. Meskipun wajah Si Fengzi lembut dan baik hati, gadis kecil yang sangat ketakutan itu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani untuk melihat ke atas. Si Fengzi berhenti sejenak, lalu mundur. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu berhenti menangis, namun dia tetap menundukkan kepalanya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan membenamkan kepalanya di lekukan lengannya. Dia sepertinya bergumam tentang beruang putih besar sebelumnya. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan kaki kecil berbulu menyentuh bagian belakang kakinya. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan matanya yang jernih mencerminkan anak kucing hitam dan putih yang lembut dan lucu. Gadis itu jelas tercengang, seolah dia sedikit terkejut. Anak kucing itu mengulurkan kaki kecilnya dan menyentuh jari kelingkingnya, lalu berguling-guling di tanah. Penampilannya yang mengemaskan membuat gadis itu tertawa. Jelas sekali, dibandingkan manusia, dia lebih bersedia berinteraksi dengan binatang kecil. Kemudian, anak kucing itu melambaikan kakinya, berdiri, dan berguling-guling di tanah. Hal ini membuat gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak, dan dia dengan cepat melupakan kesedihan sebelumnya. Terima kasih telah membuatku bahagia. Gadis itu mengusap lembut kepala anak kucing itu, lalu berkata, apakah kamu punya nama? Namaku Kingsway. Namanya Noni. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, jantung gadis kecil itu berdebar kencang. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat wajah si Fengzi yang baik dan lembut. Noni berbalik dan berjalan ke sisi si Fengzi, lalu berjongkok di dekat kakinya dan memandang Kingsway di depannya. Seolah-olah memberitahu pihak lain bahwa kakek di sebelahnya bukanlah orang jahat. Mungkin karena dia baru saja mengenal Noni, Kingsway berusaha untuk tidak menghindari tatapan si Fengzi. Tidak Noni, apakah Anda memberinya nama itu? Apakah Anda pemiliknya? Dia bertanya dengan takut-takut. Saya bukan pemiliknya, pemilik sebelumnya yang memberikan nama itu. Kalau begitu pemiliknya pasti sangat menyukainya kan? Tidak, sebaliknya, pemilik sebelumnya hampir membunuhnya. Ah, mengapa Kingsway memandang ke pihak lain dan Noni dengan kaget? Karena pemilik sebelumnya adalah orang jahat dan tidak mau mendengarkan orang jahat sehingga hampir mati. Lalu pemiliknya yang sekarang mengadopsinya. Dan karena pemiliknya yang sekarang sangat baik, Noni juga sangat baik, itu hanya tidak ingin kamu terlalu sedih. Mendengarkan penjelasan si Fengzi, Kingsway mengerucutkan bibirnya, menatap Noni, lalu mengangguk. Begitu, lalu apakah pemiliknya saat ini juga ada di sini? Si Fengzi menggelengkan kepalanya, tersenyum ramah, dan berkata, Belum. Jika ada kesempatan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Dia tidak jauh lebih tua darimu, menurutku kalian berdua akan menjadi teman baik. Mata Kingsway berbinar, tapi kemudian meredup. Aku tidak bisa meninggalkan wilayah salju dataran utara. Aku harus melindungi tempat ini. Lindungi tempat ini. Bagaimana dengan anggota klan hilang dataran utara lainnya? Kingsway menggelengkan kepalanya. Setelah kakek meninggal, hanya aku dan Dabai yang tersisa. Lalu Dabai juga. Pada titik ini, mata Kingsway menjadi sedikit merah lagi. Si Fengzi menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan rasa simpati. Seorang anak berumur 10 tahun menjaga tanah musim dingin ini sendirian. Itu membuat hati orang-orang sakit padanya. Dia memikirkan waktu di kota es. Maaf, kakek. Kingsway menyeka air mata dari sudut matanya, lalu bertanya, kakek, apa yang kamu lakukan? Si Fengzi sedikit tersentuh. Lalu dia berkata sambil tersenyum, saya seorang perapal pola. Pembuat pola, saya mendengar dari kakek bahwa perapal pola adalah tipe orang yang sangat mulia dan sangat kuat. Hmm, si Fengzi ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan selusin rune indah mengalir keluar dari ujung jarinya. Rune itu terjalin dan berputar satu sama lain sebelum berubah menjadi bola cahaya putih. Bola cahaya berangsur-angsur berubah menjadi bentuk beruang putih. Da Bai, panggil Kingsway. Berdengung. Gelombang-gelombang energi aneh menyebar dan beruang putih berubah menjadi gambaran ilusi elang, singa, harimau, dan sebagainya. Kingsway berseru berulang kali. Sangat kuat. Si Fengzi mengepalkan tinjunya dan cahaya di telapak tangannya hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara. Lalu dia bertanya, apakah kamu ingin belajar? Kingsway, yang benar-benar tertarik dengan perubahan ajaib di depannya, menganggup tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, aku akan mengajarimu dari yang paling dasar. Mungkin karena simpati. Atau mungkin karena waktu tunggu yang membosankan. Si Fengzi sebenarnya mulai menjelaskan atribut paling dasar dari simbol, definisi perapal-pola, dan apa itu energi reiki. Kingsway juga tampaknya telah lengah, tidak lagi takut pada Si Fengzi, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Alhasil, Yin Yang Bis Noni sedikit bosan. Ia memandang Si Fengzi dan Kingsway, lalu berbalik untuk melihat Chu Hen dan Long Suan Suang yang berada di atas batu agung Dao Ilahi. Setelah berputar dua kali, ia benar-benar berjalan menuju tengah aola. Noni perlahan berjalan ke tengah aola. Kemudian, ia benar-benar berjalan ke tepi arai derivasi mendalam, lalu berbaring di samping susunan jimat, dan meringkuk menjadi bola. Pada saat yang sama, pola cahaya hitam dan putih keluar dari tubuhnya. Dengeng dengungan. Gelombang energi aneh datang dari belakang. Si Fengzi tiba-tiba berbalik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata kepemandangan di depannya. Gumpalan energi indan yang sebenarnya terpisah dari batu ilahi dao besar di tengah arai derivasi mendalam. Dalam pengoperasian susunan jimat yang stabil, gumpalan energi itu seperti sungai di lautan luas. Energi indan yang menyimpang di sepanjang pola cahaya di tepi susunan jimat, dan perlahan mengalir ke tubuh noni. Si Fengzi terkejut, dan tidak bisa menahan tawa. 1195. Salju dan es menari-nari di udara. Waktu berlalu, dan tidak ada yang terjadi. Seiring berlalunya waktu, dunia di dalam kuil es sepertinya terisolasi dari dunia luar. Dalam sekejap mata, hampir satu tahun telah berlalu. Dengan bantuan kekuatan ilahi grid dao di Feinstone, formasi asimilasi mendalam derivasi masih beroperasi dengan lancar. Di atas batu agung dao ilahi, Cuhen dan Long Suansuang masih tersegel dalam lapisan estebal. Si Fengzi berdiri di bawah formasi jimat dan memandang dua orang di atasnya. Sudah hampir setahun. Kupikir ini akan sedikit membosankan, tapi ternyata tidak begitu. Kakek Tuan, aku bisa mengendalikan rune api sekarang. Saat ini, suara yang jelas dan manis terdengar dari belakang. Si Fengzi berbalik dan melihat. Matanya dipenuhi dengan kebaikan dan kelembutan. Tangan kecil King Sui memegang bola api merah menyala, sementara beberapa rune berputar di sekitar tangannya yang lain. Rune-rune itu menyatu di telapak tangannya, dan dengan suara mendesis, Rune-rune itu berputar dengan cepat, sebelum mengembun menjadi bila angin kecil. Dan rune angin puyuh. Mata King Sui bersinar. Dengan satu tangan memegang api dan tangan lainnya memegang angin puyuh, dia melambai ke arah Si Fengzi dan berkata kepada binatang Yin-Yang yang tergeletak tidak jauh dari sana, Noni, aku berhasil, sebagai tanggapan. Pada tahun lalu, Si Fengzi mengambil peran sebagai guru King Sui. Dari rune tingkat rendah yang paling dasar hingga membantu King Sui membuka istana niwannya dan memadatkan benih dao. Si Fengzi melakukan semuanya dengan sangat hati-hati. Seolah-olah dia sedang mengajar dari selembar kertas kosong. Dalam waktu kurang dari setahun, King Sui tidak hanya berhasil meningkatkan benih dao menjadi pohon jalanan, tetapi dia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam rune. Ini jelas di luar dugaan Si Fengzi. Sebelumnya, dia hanya mengasihani anak itu. Ditambah lagi, dia ingin menghabiskan waktu. Dia tidak menyangka bakatnya dalam rune jauh melampaui imajinasinya. Belakangan, pemikiran Si Fengzi juga berangsur-angsur berubah. Dia mulai membiarkan King Sui memanggilnya sebagai guru dan mulai mengajarinya seni rune. Hari demi hari, bulan demi bulan. Si Fengzi secara tidak sadar menganggapnya sebagai murid pribadinya. Sui kecil, kamu sudah sedikit membaik lagi. Si Fengzi mengungkapkan senyuman penuh kebajikan dan segera berjalan di depannya. Sekarang kamu adalah seniman rune pemula. Pembuat pola pemula, aku, kakek Sifu, seniman tato macam apa kamu? Zong, panggung. Jawab Si Fengzi. Meskipun King Sui tidak mengetahui perbedaan antara tingkat dasar dan tingkat Zong, di matanya, Si Fengzi adalah orang yang paling menonjol. Kakek Master, bisakah aku juga menjadi master rune tingkat Zong di masa depan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Si Fengzi menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, dan kemudian berkata dengan tekat yang tak tertandingi, kamu akan menjadi ahli ukiran yang lebih kuat daripada panggung Zong. Lebih kuat dari Master Zong. Apa itu? Suatu level yang bahkan aku tidak bisa mencapainya. Jika kakek guru tidak dapat mencapainya, maka itu bahkan lebih mustahil lagi bagiku. Si Fengzi tertawa keras dan menepuk kepalanya. Tentu saja bisa. Saya akan membantu Anda mencapai level itu. En, aku akan melakukan yang terbaik. King Sui menganggup penuh semangat. Dia sangat patuh sehingga membuat orang ingin mencintainya. Melihat anak yang begitu peka, mata Si Fengzi melonjak dengan rasa nyaman. Kenyataannya, seiring bertambahnya usia, Si Fengzi juga mengetahui bahwa potensinya perlahan-lahan mulai habis. Jika dia tidak mendapatkan pohon roh Rune abadi, di domen surga sunyi kuno, akan sangat sulit baginya untuk menjadi Master Rune tingkat Zong. Meskipun pemahamannya tentang Rune jauh melampaui Master Rune tingkat Zong lainnya pada tingkat yang sama, tidak banyak ruang untuk perbaikan di dunia nyata. Setelah mempelajari seni Rune sepanjang hidupnya, Si Fengzi sangat ingin menyebarkan apa yang telah dia pelajari kepada orang lain. Dia berbalik dan melihat sosok muda yang tersegel dalam es di atas Batu Dewa Dao Agung. Pemuda itu awalnya adalah seseorang yang dia sukai. Namun, saat mereka semakin mengenal satu sama lain, Si Fengzi perlahan-lahan memahami bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru cuhen. Kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasi Si Fengzi. Meski hanya di bidang Rune, hubungan mereka hanya sebatas guru dan teman. Selain itu, ia lebih condong ke arah yang terakhir. Oleh karena itu, Si Fengzi tidak pernah mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya kepada siapapun. Kemunculan Kingsui cukup mengejutkan Si Fengzi. Dia, yang belum pernah bersentuhan dengan Rune, sebersih selembar kertas putih dan secerdas mutiara. Apalagi usianya baru 12 atau 13 tahun. Si Fengzi sangat yakin bahwa di bawah bimbingannya, pencapaian Kingsui di masa depan pasti akan melampaui pencapaiannya. Oleh karena itu, tahun lalu sama sekali tidak membosankan. Bas dengungan. Tiba-tiba, pada saat ini, getaran kecil di bumi tiba-tiba menyebar. Apa yang sedang terjadi? Si Fengzi terkejut. Kingsui juga mengungkapkan ekspresi gelisah. Kakek Tuan, apakah ada orang di sini lagi? Si Fengzi tidak menjawab, tapi melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Pola cahaya di dinding istana es berkedip-kedip, memancarkan semburan gelombang energi yang kuat. Pada saat ini, pembatasan yang tidak dapat ditembus benar-benar disentuh. Bas dengungan. Getarannya menjadi semakin hebat, dan seluruh istana berguncang. Yin Yang Bisnoni juga berdiri, mata kucing vertikalnya menatap ke langit di atas istana. Merayu. Ia meraung dengan suara rendah. Yang paling. Sesaat kemudian, es raksasa yang berdiri di tengah istana mulai retak. Pada saat yang sama, aliran udara di seluruh istana menjadi gelisah dan melonjak secara tidak wajar. Boom, sebuah suara yang sangat berat tiba-tiba meledak di atas kepala semua orang. Segera setelah itu, istana es bergetar hebat, dan dinding di sekitarnya retak dengan cepat. Diiringi gemuruh angin dan guntur, atap istana tiba-tiba meledak, dan es serta batu bata besar berjatuhan satu demi satu. Badai yang menghancurkan bumi menyerbu seperti arus yang liar. Apa? Melihat bagian atas istana yang rusak, ekspresisi fengsi berubah. Seperti arus bawah laut dalam, badai dingin menderu dan memenuhi istana es yang besar. Pilar es yang megah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Di langit di atas istana es, angin dan guntur berkecamuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Di bawah tatapan kaget si fengsi, pusaran badai dahsyat yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, mengoyak langit. Badai petir, pusaran air nebula. Petir hitam ganas yang tak terhitung jumlahnya melintas seperti naga petir, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah, mata si fengsi melebar, dan suaranya bergetar saat dia mengucapkan dua kata, kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi. Yang paling. Pada saat yang sama, lapisan es tempat long suan suang diam-diam retak. 1196. Istana es becuan, yang telah sunyi selama setahun, kini menghadapi kesengsaraan ilahi yang mengerikan dengan aura kekerasan. Guntur menderu di langit di atas istana es, dan langit hampir pecah. Badai petir yang bergulung langsung menyelimuti seluruh istana besar. Boom! Lapisan es tebal yang menyelimuti long suan suang langsung retak. Ditemani oleh aura yang luas dan kuat, pusaran air es yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar di sekelilingnya. Di atasnya, ribuan kesengsaraan petir meraung dan melintas di langit. Di tengah pusaran petir, di mana kekuatan muncul dengan cepat, petir ilahi agung yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama. Setiap sambaran petir memancarkan aura yang menakutkan. Kesengsaraan ilahi akan segera tiba. Fisik surgawinya akan segera terbentuk. Gemuruh! Langit dan bumi bergetar, dan ruang angkasa hampir retak. Secepat kilat, cloud kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang hitam. Nebula yang sangat besar itu seperti batu kilangan besar yang menutupi langit dan menutupi matahari. Ditemani oleh tornado dahsyat yang merobek langit, petir ilahi hitam dengan aura destruktif turun dari langit. Auranya sangat mengerikan, dan seperti meteorit yang jatuh dari langit. Aura destruktif yang tak ada habisnya menyelimuti mereka, dan Si Feng Zi, King Sui, dan Noni tidak dapat berdiri dengan mantap. Mereka merasa seolah-olah sedang memikul tekanan gunung. Suara mendesing. Pusaran air yang sangat dingin menyebar, dan Long Suan Suang membuka matanya. Matanya yang seterang bulan memancarkan aura dingin. Aura yang sangat dingin dan arogan terpancar. Long Suan Suang bergerak, dan dia benar-benar terbang menuju kesengsaraan ilahi yang turun. Pusaran air es yang berputar dengan kecepatan tinggi menyelimutinya seperti pelindung es. Kekuatan batas garis darah yang sangat mengejutkan meletus, dan aura tak berbentuk dan kuat melesat ke langit. Ledakan. Bang. Dalam sekejap, kesengsaraan petir mengerikan yang menembus langit meledak satu demi satu, berubah menjadi kembang api petir yang mekar dan menerangi langit. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat melanda segala arah. Dinding di sekitar istana retak sedikit demi sedikit, dan bangunan serta pilar batu runtuh. Seluruh istana berada di ambang kehancuran. Si Fengzi menyipitkan matanya dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Energi reiki melonjak. Penghalang pohon abadi. Kaca. Bersamaan dengan suaranya, tanah di tepi aulah segera retak terbuka, dan pepohonan jernih dengan cepat menjulur keluar dari tanah. Cabang-cabang koko itu terjalin satu sama lain seperti naga. Dalam sekejap mata, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari seratus meter. Pepohonan yang mengjulang tinggi berfungsi sebagai pilar-pilar yang runtuh, menopang tembok istana yang runtuh dan mencegahnya runtuh. Namun, tak lama kemudian, suara gemuruh kembali terdengar dari langit yang kacau. Jantung si Fengzi berdetak kencang. Dia melihat bahwa badai petir yang sangat kacau itu sebenarnya sedang menimbulkan kesengsaraan petir yang sangat besar. Dua kesengsaraan ilahi. Si Fengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya rat-rat, dan ada kejutan di matanya. Sejauh yang dia tahu, hanya ada satu kesengsaraan ilahi bagi tubuh yang mendalam untuk menjadi tubuh ilahi. Sangat jarang terjadi dua kesengsaraan ilahi. Ini hanya bisa terjadi jika batas garis keturunannya kuat sampai batas tertentu. Gemuruh. Suara yang memekakan telinga menyebabkan darah seseorang mendidih, dan pikiran seseorang bergetar. Petir hitam besar yang menembus sembilan surga seperti naga besar yang menukik ke bawah. Longsuansuang berada di bawahnya, dan dia sekecil kupu-kupu di tengah badai. Biarpun kekuatannya seperseribu, itu sudah cukup untuk membuatnya mati dalam sekejap. Namun, Longsuansuang tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Matanya seperti air musim gugur, dan rambutnya seperti sutra hitam. Ada riak samar di matanya yang lembut. Gaun panjangnya menari-nari di udara, dan lengan bajunya berkibar. Aura yang sangat kuat keluar. Dalam sekejap, bayangan putih yang memancarkan aura mimpi muncul di langit di belakangnya. Aura dingin musim dingin memenuhi langit, dan bayangan putihnya seperti penyihir angin salju dengan kerudung menutupi wajahnya. Perlahan-lahan ia membuka lengannya dan memeluk Longsuansuang. Dentang. Petir hitam yang merobek langit dan membelah bumi disambar dengan kekuatan naga yang mengejutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi mengguncang seluruh tempat. Bang. Turbulensi hebat melonjak di langit di atas kuil es. Petir tak berujung meledak di langit, dan bunga petir yang sangat besar menyebabkan seluruh langit di atas kuil es tenggelam dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruangnya terdistorsi, seolah-olah bisa terbelah kapan saja. Di tengah kekuatan petir, Longsuansuang seperti teratai salju yang indah dan halus, mulia dan anggun. Bayangan putih penyihir angin salju melindunginya di bawah tubuhnya, menahan dampak dahsyat dari kesengsaraan petir hitam. Melihat pemandangan ini, si Fengzi menghela nafas lega. Hatinya yang menggantung di udara mau tidak mau menjadi rileks. Gemuruh. Pusaran nebula dahsyat yang menyelimuti langit di atas kuil es perlahan-lahan menjadi stabil. Setelah itu, puluhan ribu cahaya kemasan turun dari lapisan awan tebal, seperti sinar fajar pertama, menyelimuti tubuh Longsuansuang. Dia tampak bermandikan cahaya kemasan ilahi, memancarkan aura suci yang luar biasa. Pada saat yang sama, pusaran es dingin tak terbatas yang memenuhi sekeliling berputar di sekitar tubuh Longsuansuang. Kemudian, pusaran es dengan cepat mengembun, berubah menjadi untayan cahaya putih yang mengalir menuju bagian tengah alisnya. Rambut panjangnya yang indah berkibar tertiup angin, dan matanya jernih dan cerah. Untayan cahaya putih menyatu di antara alis Longsuansuang, berubah menjadi pola kepingan salju, yang cerah. Itu berkilau dan cemerlang, seperti bintang. Alam abadi kuno. Merasakan aura kuat dari Longsuansuang, si Fengzi menganggup dan bergumam. Aura seperti itu kemungkinan besar telah mencapai tingkat ke-6 alam abadi kuno. Melihat pola roh kepingan salju di antara alis Longsuansuang, Kingsui tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara rendah, sepertinya itu adalah simbol dari Tuan Permaisuri S. Permaisuri S. Si Fengzi terkejut dalam hati. Tapi setelah dipikir-pikir, batu dewa es adalah benda suci tertinggi yang disempurnakan oleh Permaisuri S dengan kekuatan 10.000 tahun musim dingin di utara. Longsuansuang telah menggunakan batu dewa es sebagai landasan untuk mengembangkan batasnya. Garis keturunan, yang setara dengan secara tidak langsung memperoleh kekuatan warisan Ice Empress. Di mata Kingsui, secara alami itu agak familiar dan mirip. Aura yang kuat berangsur-angsur menyatu, dan pola cahaya di antara alis Longsuansuang juga tersembunyi. Dia pertama kali berbalik untuk melihat Cuhen, yang masih tersegel di lapisan es, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kemudian, dia terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Angin barat senior. Si Fengzi mengangguk sedikit, kamu akhirnya berhasil, selamat. Secercah cahaya melintas di mata Longsuansuang, dan dia segera bertanya, mengapa Cuhen juga ada di atas sana. Si Fengzi menyipitkan mata lamanya, mendesah pelan, dan mengangguk, karena ada masalah. Si Fengzi segera menceritakan kecelakaan yang terjadi sebelumnya, serta sebab dan akibat dari Cuhen yang mengabaikan hambatan untuk memasuki formasi. Setelah mendengarkan, Longsuansuang tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, sepasang mata indah yang dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia melihat sosok muda yang tersegel di dalam es. Dia tidak menyangka Cuhen akan mengambil risiko sebesar itu untuknya. Kenapa dia belum bangun? Longsuansuang bertanya. Si Fengzi menggelengkan kepalanya dengan bingung, aku juga tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang kondisi Cuhen sekarang. Dan, pada saat ini, kekuatan aneh mulai mengalir secara diam-diam dari atas batu agung Dao Ilahi. Keduanya terkejut dan melihat ke atas. Hanya untuk melihat serangkaian retakan muncul dengan cepat di es di sekitar Cuhen. Kekuatannya menjadi lebih jelas, ombaknya lebih kuat, dan cahaya ungu iblis muncul. Boom! Bang, dengan ledakan keras, langit dipenuhi pecahan kristal es seperti gelombang pasang yang melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, aura luas yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyebar. Cahaya ungu tak berujung menumpuk seperti air pasang. Bang! 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 Semua pohon mengjulang tinggi yang dipadatkan si Fengzi meledak pada saat yang bersamaan. Di tanah, retakan yang sangat dalam dengan cepat meluas keluar dari dinding. Istana es yang besar berguncang dengan goyah, dan segala macam bangunan serta pilar es runtuh ke tanah. Seperti monster purba yang berhasil lepas dari sangkarnya, atau banjir yang menerobos bendungan, dia seperti arus bawah purba. Cahaya ungu melolong melonjak dari tubuh Chuhen ke langit. Zeng! Irama spasial yang kuat dilepaskan, dan mata Chuhen tiba-tiba terbuka. Pupil ungunya yang sangat mempesona bersinar dengan cemerlang, dan lima titik hitam itu perlahan berputar. Detik berikutnya, salah satu titik bergetar hebat dan terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, enam titik hitam muncul di kedalaman pupil Chuhen. Hah! Tampaknya ada suara gemetar yang berat antara langit dan bumi, jahat dan tak tertandingi, seperti aura tertinggi dewa iblis, mengguncang langit dan bumi. Di dalam tubuh Chuhen, sepertinya ada binatang buas kuno yang mengaum. Mata setan bintang enam, terbangun. 1197. Dalam dunia rumah ungu dari esensi sejati. Bintang-bintang bergerak, dan alam semesta dari segala sesuatu. Aura yang menggemparkan dan menggemparkan bumi menyapu sembilan langit. Kekuatan batin sejati yang luas dan tak terbatas melonjak bagaikan lautan. Di langit di atas kekuatan batin sejati yang mengalir seperti sungai, jiwa suci rumah ungu yang awalnya transparan tampak jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Aura yang dikeluarkannya juga semakin kuat dan bertenaga. Pada saat ini, jiwa suci ilusi perlahan membuka matanya. Matanya yang dalam seluas lautan bintang. Aura yang dipancarkan dari setiap inci tubuhnya sama persis dengan tubuh asli Chuhen. Kemudian, hantu jiwa suci mengangkat pandangannya dan melihat ke langit. Di sana, sepasang mata ungu besar dari dewa iblis melayang di langit, memandang rendah segala sesuatu. Lima titik di kedalaman mata bergetar hebat dan melepaskan aura iblis yang mengejutkan. Saat berputar perlahan, lima titik berubah menjadi enam. Mata setan bintang enam memandang ke bawah ke langit. Pekikan. Segera setelah itu, seruan burung finiks yang keras yang menembus sembilan langit bergema di seluruh dunia. Burung vermilion ilahi pelangi, yang diikat oleh selusin rantai ungu, tampaknya telah terlahir kembali. Api iblis ungu yang tak terbatas berputar di sekelilingnya saat ia melebarkan sayapnya yang berwarna-warni dan melepaskan diri dari rantainya sebelum terbang langsung ke langit. Saya kembali. Wuss. Langit diwarnai oleh cahaya warna-warni yang mencakup segalanya, dan cahaya suci yang indah memercik seperti pelangi ilahi setelah hujan. Chuhin menatap pihak lain dengan bantuan tubuh jiwa suci, dan wajah ilusinya tidak bisa menahan senyum yang menghibur. Kamu akhirnya terbangun. Mengingat kembali pertempuran di Istana Guntur Sein, pemandangan itu masih tergambar jelas di benaknya. Sosok ramping dalam cahaya ilahi tujuh warna itu seperti mimpi. Dia melihat ke belakang dengan tergesa-gesa untuk sesaat, seolah-olah dia telah melihatnya selama puluhan ribu tahun. Pada saat itu, sosok ramping dan lembut itu berbalik dan menatap Chuhin yang memiliki sepasang mata merah dan akan menjadi iblis. Dari sisi wajah cantiknya hingga mata berbintang cerah yang mengalir, rasanya seperti angsa anggun di malam yang gelap. Ada semacam keindahan menakjubkan yang tak terlukiskan. Dia tertangkap basah. Ingat, jangan gunakan kekuatan itu lagi. Kuharap kau bisa membuatku takjub saat kita bertemu lagi. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suaranya benar-benar berbeda dari suaranya yang biasanya serak dan dalam. Sebaliknya, itu anggun dan anggun seperti kaca. Saat mata mereka bertemu, Chuhin langsung terbangun dan melepaskan diri dari kendali kitianling. Burung Pipit Api Surgawi Sayap Suci Setelah tidur selama dua tahun, dia akhirnya terbangun. Memekik Dimanapun burung Phoenix menari di sembilan surga, awan keberuntungan menyala seperti api ilahi. Burung Pipit Api Surgawi bersayap suci memandang ke bawah kealiran kiprimordial yang luas dan jiwa suci rumah umum milik Chuhin. Alam abadi level tujuh, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sudut mulut Chuhin melengkung saat dia terkekeh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kita bertemu lagi, aku berharap dapat membuatmu takjub. Keduanya seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Itu sedikit emosional. Dia juga sedikit tersentuh. Sepertinya banyak hal yang terjadi saat aku tidur. Kata burung Pipit Api Surgawi bersayap suci. Chuhin mengangguk. Aku selalu punya banyak hal yang harus dilakukan. Jika kamu tertarik, aku bisa memberitahumu pelan-pelan. Tapi, sebelum itu, aku khawatir kamu harus memberitahuku namamu. Namamu. Pihak lain tertawa. Suaranya seperti lonceng perak. Li, King Li, Mo King Li, jawab pihak lain. Chuhin tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Di Istana S. Istana besar itu sudah berantakan. S.S. telah runtuh, dinding-dinding telah runtuh, dan tanah terbelah menjadi patahan yang panjang, sempit, dan kasar. Udara dipenuhi aura kacau, kuat, dan menakutkan. Si Fengzi, Long Suan Suang, dan King Sui semuanya memandang sosok muda yang melayang di atas batu dewa Dao besar dengan kaget. Cahaya umu iblis yang tebal muncul di sekujur tubuhnya seperti api. Segera setelah itu, mata Chuhin perlahan terbuka. Setelah ledakan energi dahsyat yang bergetar, semua aura kacau yang menyelimuti dunia dengan cepat menyatu, seperti ikan paus yang menyedot air. Hua! Aura luar biasa mengalir keluar. Chuhin memandang orang-orang di bawah dan tidak bisa menahan senyum lembut. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke bawah. Aura tak kasat mata menyebar dengan tenang. Melihat aura yang dikeluarkan oleh Chuhin jauh lebih kuat dari sebelumnya, mata Si Fengzi dipenuhi dengan keterkejutan. Long Suan Suang buru-buru berjalan dan bertanya dengan cemas, apa kabar? Apakah kamu terluka? Terluka. Chuhin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Merasakan aura kuat dari Long Suan Suang, alis Chuhin dipenuhi kegembiraan. Apakah kamu berhasil? Ya, Long Suan Suang mengangguk. Fisik suci tingkat berapa? Aku belum yakin. Setelah mengatakan itu, pikiran Long Suan Suang bergerak, dan tato spiritual berbentuk kepingan salju muncul di antara alisnya. Kemudian, pusaran es dingin mulai beredar di sekitar semua orang. Pusaran es yang dingin itu seperti pusaran air yang terbentuk dari deru es dan embun beku. Aliran udara yang sangat dingin menyebabkan darah semua orang membeku. Merasakan kekuatan batas garis darah yang kuat ini, mata Chuhin tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Kekuatan ini jelas tidak lebih lemah dari fisik suci tingkat tinggi. Long Suan Suang menarik kembali auranya, dan matanya yang jernih bersinar. Si Fengzi yang berada di samping juga mengungkapkan keterkejutannya. Meong, Noni, binatang yin yang, juga ikut menimpali, seolah setuju. Chuhin melirik ke samping dan menatapnya dengan heran. Eh, kekuatan Noni sepertinya meningkat pesat juga. Haha, kamu tidak bilang, si Fengzi tertawa dan menunjuk ke arah Noni. Kucing bodoh ini telah berlari ke tepi formasi derivasi mendalam dari waktu ke waktu dalam setahun terakhir untuk meminjam kekuatan batu dao besar. Sulit untuk tidak berkembang. Noni mempunyai kemampuan mengendalikan kekuatan yin dan yang. Batu agung dao ilahi juga mengandung kekuatan yin dan yang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, bisa menyerapnya. Setelah mendengar kata-kata si Fengzi, Chuhin tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia melihat ke arah Long Suan Suang. Sudah setahun, senior si Feng, kamu telah bekerja keras selama periode ini. Sama sekali tidak sulit bagiku. Si Fengzi melambaikan tangannya dan berkata dengan gembira, aku sangat bahagia tahun ini, haha. Senang. Keduanya terkejut. Kemudian, mereka melihat ke arah King Sui, yang berdiri di samping si Fengzi. Ketika dia merasakan sedikit riak energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh King Sui, Chuhin segera memahami dan memahami apa yang sedang terjadi. Sudah waktunya, ayo pergi. Kata si Fengzi. Chuhin mengangguk, lalu berbalik untuk melihat tablet batu hitam di tengah formasi derivasi mendalam. Aku akan mengambil grit dao divine stone. Dan ais divine stone, saudari kedua, ambillah. Batu ilahi es adalah benda suci tertinggi yang dibuat oleh Raja Es. Isinya kekuatan musim dingin 10 ribu tahun. Namun, bagi Long Suan Suang, yang memiliki garis keturunan atribut es, itu bisa dikatakan sebagai harta karun yang dibuat khusus. Long Suan Suang tidak menolak. Kemudian, dia dan Chuhin memasukkan batu es ilahi dan batu ilahi dao besar ke dalam tas mereka. Kemudian, mereka meninggalkan aula es dan kembali ke langit di atas wilayah bersalju utara. Wilayah bersalju utara, yang dulunya berangin dan bersalju, jarang mengalami hari cerah. Sinar matahari yang lembut menyinari wilayah bersalju utara yang putih, membentuk pemandangan yang unik dan indah. Melihat lingkungan yang akrab ini, King Sui tidak bisa tidak memikirkan satu-satunya temannya, Dabai. Mengaum. Tapi saat ini, suara gemuruh pelan datang dari jauh. Setelah itu, violen berseputih salju benar-benar berlari ke arah mereka dari lapangan es, meninggalkan deretan jejak kaki yang rapi di tanah bersalju. Dabai. Mata King Sui berbinar. Dia berlari ke depan karena terkejut dan gembira. Dabai, kamu masih hidup. Bagus sekali. Suara mendesing. Beruang putih itu menghembuskan uap air dari hidung dan mulutnya. Kepalanya yang besar berada di tanah, memungkinkan King Sui meraih bulunya. Melihat ini, Long Suan Suang menoleh untuk melihat Cu Hen di sampingnya. Sebelumnya, Pedang Luolou dari Sekte Pedang Kekaisaran dipastikan 100% akan merenggut nyawa beruang itu. Namun, pada saat terakhir, Cu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, menggunakan kekuatan lembut untuk mendorong beruang putih itu menjauh dari posisinya. Akibatnya, Pedang Luolou meleset dari titik vital beruang putih itu. Ini juga mengapa Luolou dengan marah menegur Cu Daring dua kali karena ikut campur dalam bisnisnya. Dabai, senang sekali kamu tidak mati. King Sui melompat-lompat dengan gembira. Kemudian, dia menoleh ke arah Si Feng Zi dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, kakek guru. Saya tidak bisa meninggalkan daerah bersalju utara bersamamu. Saya harus tinggal dan menemani Dabai. Si Feng Zi terkejut, sedikit rasa kesepian muncul di mata lamanya. Namun dia menjawab sambil tersenyum, oke. Namun, Dabai mengangkat kepalanya dan suara rendah keluar dari tenggorokannya. King Sui tertegun dan menatapnya dengan bingung. Dabai, apa katamu? Kamu ingin aku pergi bersama mereka? Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Dabai mengangguk sebagai jawaban. Mengapa? Bukankah lebih baik kita tetap di sini? King Sui bertanya. Dabai berbicara dengan lembut dalam bahasa binatang yang hanya bisa dimengerti oleh King Sui. Mata coklatnya dipenuhi tekat. Ekspresi Si Feng Zi jelas terlihat gelisah. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang dia katakan. King Sui berbalik, matanya merah. Dabai ingin aku meninggalkan daerah bersalju utara bersamamu. Dia bilang ini bukan tempat untuk ku tinggal. Sedikit kehangatan muncul di mata Si Feng Zi. Dia benar, ini memang bukan tempat untuk kamu tinggali. Sekarang istana S telah muncul kembali, tidak ada lagi rahasia di wilayah bersalju utara. Kamu tidak perlu berjaga-jaga di sini. Tinggalkan kami hari ini dan kembali menemui teman-temanmu nanti. Fiuh! Dabai sepertinya setuju dengan perkataan Si Feng Zi dan menyetujuinya dengan lembut. King Sui menggigit bibirnya, air mata mengalir di matanya. Setelah keraguan-raguan yang sangat sulit, dia perlahan mundur kembali ke sisi Si Feng Zi. Dabai, kamu harus menungguku kembali. Jangan biarkan orang jahat menyakitimu lagi. Beruang putih itu mengerang pelan sebagai tanggapan. Chu Hen juga menepuk bahu King Sui. Jangan khawatir, tidak ada yang akan datang ke wilayah Bersalju Utara di masa depan. Dabai akan sangat aman. King Sui menyeka air mata dari matanya dan senyuman murni muncul di wajahnya. Di wilayah Bersalju Utara, beruang putih besar berdiri dengan bangga di puncak gunung Bersalju dan mengaum ke langit. Ia menatap Chu Hen yang semakin menjauh. Si Feng Zi dan yang lainnya menghilang ke wilayah Bersalju. Mereka meninggalkan kota S dan mengumumumkan akhir perjalanan mereka ke wilayah Bersalju Utara. Meski sempat terjadi beberapa kecelakaan dalam kurun waktu setahun lebih, perjalanan ini akhirnya berhasil diselesaikan. Long Suan Suang telah berhasil berevolusi ke batas garis keturunan tubuh suci. Basis budidayanya juga telah maju pesat ke tahap ke-6 alam abadi. Kejutan terbesar tetaplah Chu Hen. Karena kombinasi faktor yang aneh, garis keturunannya telah meningkat lagi dan basis budidayanya juga meningkat 4 tahap, mencapai tahap ke-7 dari alam abadi. Titik ini juga berarti prolog baru akan segera dimulai. Setelah satu tahun, Chu Hen memulai perjalanannya kembali ke Sekte Bela Diri. 1198. Pegunungan itu terjal dan megah. Pegunungan yang indah dipenuhi dengan kis spiritual langit dan bumi yang sangat padat. Puncak Tianwu. Saat ini, Lingqiao Platform Square bisa dikatakan sangat ramai. Orang-orang datang dan pergi, dan kerumunan orang berkumpul di alun-alun. Momentumnya sangat luar biasa. Perang Sekte akhirnya tiba. Kali ini, aku, Long Xiaoyun, pasti akan menunjukkan kahlian ku dan bersinar. Huff, berhentilah membual. Dengan standarmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melewati babak pertama. Persetan, bagaimana kalau aku lolos babak pertama? Jangan menyombongkan diri. Peraturannya telah diubah kali ini. Konon 32 besar akan ditentukan di babak pertama. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas panggung. Itu benar. Saya juga mendengar bahwa peraturannya telah berubah kali ini. Tampaknya ini adalah mode eliminasi yang mirip dengan pertempuran binatang buas yang terpojok. Hanya mereka yang menyelesaikan kemajuan yang akan memasuki kompetisi arena. Ya Tuhan, ini sangat sulit. Pertarungan antar sekte. Itu adalah kitab suci terbesar leluhur marsial. Itu juga merupakan peristiwa besar yang paling dinantikan oleh setiap murid Wu Song. Ini adalah ujian terbesar bagi semua murid. Itu juga merupakan pertarungan puncak yang akan menentukan apakah pihak lain adalah naga atau ular. Dapat dilihat bahwa mayoritas murid di puncak Tianwu sangat bersemangat. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan bagi beberapa murid yang tidak berencana untuk mengikuti kompetisi, itu masih merupakan sesuatu yang mereka nantikan. Dalam pertempuran sekte, setiap orang secara pribadi dapat menyaksikan pertempuran seru antara murid-murid dari empat akademi puncak dan pertempuran sengit antara para jenius teratas di peringkat surga bela diri. Meski hanya penonton, mereka tetap merasa sangat bersemangat. Bagaimana menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara kali ini? Hei, apakah kamu perlu memikirkannya? Tentu saja itu adalah Kiyu Singyi, senior Kiyu. Hua. Ketika nama Kiyu Singyi keluar, kerumunan langsung menjadi gempar. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Heaven Marsial Stella di tengah platform High Heaven. Di prasasti batu, nama Kiyu Singyi seperti bulan terang yang mengjulang di atas dua orang jenius, Wang Li dan Pei Ye, dan berdiri di urutan teratas daftar. Namun, suara tertentu segera terdengar dari kerumunan. Sejauh yang saya tahu, kakak senior Kiyu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran sekte tahun ini. Kata-katanya menimbulkan ribuan riak, dan kerumunan berseru sekali lagi. Mustahil, kakak senior Kiyu akan absen lagi. Dia juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran sekte terakhir. Itu benar. Terakhir kali, kakak senior Kiyu mengambil bagian dalam pertempuran sekte. Dia secara langsung menekan semua orang dan menempati posisi pertama. Dengan cara ini, kakak senior Kiyu telah absen dari pertempuran sekte Kalau begitu, menurutku kakak senior Wang Li yang menang tahun lalu akan menjadi juara lagi. Saya juga berpikir itu kakak senior Wang Li. Batas garis keturunan tubuh suci seribu ilusi miliknya terlalu kuat, dan dia juga memiliki seni roh selatan. Selain kakak senior Kiyu, tidak ada yang bisa menandinginya. Huff, kalian dari Akademi Puncak Roh Selatan bisa terus membual. Apakah Anda meremehkan kakak senior Piy dari Akademi West Dompik? Itu benar. Sejujurnya, batas garis keturunan tubuh suci kilin kakak senior Piy bisa disebut raja kehancuran. Tahun ini, kakak senior Piy pasti akan mengincar tempat pertama. Haha, sungguh bercanda, Akademi Puncak Kuba Baratmu benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah kamu tidak ingat bagaimana Piy kalah dari kakak senior Wang Li terakhir kali? Tentu saja aku ingat, itu hanya kesalahan kakak senior Piy. Kalah tetap kalah, jangan mencari alasan. Peringkat Heaven Martial tidak mungkin salah. Tempat ketiga adalah tempat ketiga, bagaimana dia bisa menang melawan tempat kedua? Huff, kalau begitu Akademi Puncak Roh Selatanmu tunggu dan lihat saja. Sebuah ketidaksepakatan. Para murid dari berbagai Akademi Puncak segera memulai perang kata-kata yang sengit di Heaven Martial Peak Plaza. Semua orang berdebat tentang kontestan paling populer tahun ini. Masing-masing dari mereka berdebat sampai wajah mereka merah, dan mereka hanya bertengkar sedikit. Di tepi lingsiao platform plaza, sesosok tubuh kurus berdiri di sana dengan tenang, tampak tidak cocok dengan suasana yang bising. Sudah lebih dari setahun. Dia menghela nafas pelan, tangan mungilnya yang cantik menggenggam erat manik kristal seukuran lengkeng. Manik kristalnya sangat jernih, dan warnanya transparan. Di tengahnya, tulisan Ye Yao terlihat jelas. Orang itu belum kembali, sepertinya dia akan melewatkan perang sekte. Wumian berjalan dari belakang, dan saat dia berbicara, dia memainkan manik kristal di tangannya. Di dalam manik kristal itu, namanya juga tertulis. Ye Yao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika Chuhen dan Long Suansuang meninggalkan sekte bela diri, dia masih mengasingkan diri. Dari surat-surat yang ditinggalkan oleh Wumian dan Long Suansuang, dia mengetahui bahwa mereka telah pergi ke daerah Salju Dataran Utara. Sudah lebih dari setahun, dan mereka belum kembali. Saya ingin tahu apakah mereka bisa kembali. Wumian bergumam dalam hatinya. Meskipun Wumian tidak tahu banyak tentang kawasan Salju Dataran Utara, dia memiliki gambaran kasar tentang situasi di sana. Banyak orang akan pergi ke sana untuk mencari harta warisan yang ditinggalkan oleh Permaisuri S. Beberapa akan kembali dengan tangan kosong, sementara yang lain akan terkubur di wilayah Salju selamanya. Meskipun Wumian tidak ingin sesuatu terjadi pada Chuhen, itu sudah lama terjadi, dan tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan terlalu memikirkannya. He he, kakak muda Ye Yao, kenapa kamu berdiri di sini dengan suasana hati yang cemberut? Tepat pada saat ini, suara lucu terdengar dari belakang. Ye Yao dan Wumian secara naluriah menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa sosok muda dengan aura arogan berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin mengenakan jubah brokat mewah, tampak seperti seorang bangsawan. Namun, ekspresi main-mainnya memberikan perasaan sembrono. Lu Chen, Wumian sedikit mengernyit. Lu Chen, seorang jenius dari puncak Dongsuan. Dia menduduki peringkat ke-13 di Heaven Martial Leaderboard. Meskipun dia tidak berguna, dia juga seorang jenius sejati. Pada tahun lalu, seiring dengan tumbuhnya kekuatan Ye Yao dan reputasinya yang meningkat, dia secara bertahap diakui oleh berbagai sekolah puncak. Dengan kekuatan tubuh Suci Tai Chi dan penampilannya yang luar biasa, Ye Yao tidak kekurangan pelamar di sekte tersebut. Namun, Ye Yao menolak semuanya. Lu Chen adalah salah satu dari mereka yang ditolak. Sebagai orang yang sombong dan monster di papan peringkat Heaven Martial, Lu Chen, yang merasa kehilangan muka, akan datang untuk mengejeknya setiap beberapa hari. Namun, Ye Yao tidak mau memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi. Lu Chen tersenyum sembrono. Masih menunggu kakak Chuhen milikmu itu. He he, aku khawatir pengecut itu tidak akan kembali lagi. Mendengar dia menghina Chuhen, Ye Yao mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kamu boleh menghinaku, tapi tolong jangan menghina dia. Menyinggung. Haha, Lu Chen tertawa dan berkata, apakah ini sebuah penghinaan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang tidak tahu bahwa dia melarikan diri di tengah malam setelah menyinggung P.Y. Saya pikir dia memiliki beberapa kemampuan sejak dia melewati tantangan Ruki, tapi saya tidak menyangka dia akan melarikan diri begitu cepat. Jika ini bukan pengecut, lalu apa? Anda? Ye Yao tersipu, matanya yang berbentuk almon melebar. Setahun yang lalu, dia mendengar tentang konflik antara Chou Hen dan P.Y. di pegunungan belakang sekte tersebut. Kemudian, karena kepergian Chou Hen yang tiba-tiba, semua murid sekte mengira bahwa Chou Hen telah ditakuti oleh P.Y. Meski dia tahu itu tidak benar, ejekan orang-orang di sekitarnya tetap membuatnya geram. Wu Mian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sejujurnya, terkadang, bahkan dia merasa pergi ke kawasan SB Chuan hanyalah alasan bagi Chou Hen. Lagi pula, siapakah P.Y.? Dalam hal kekejaman dan kekejaman, bahkan Q.Y.Sing Yi dan Wang Li tidak bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Aku berkata, saudari muda Ye Yao, tinggal di Akademi Puncak Bechen terlalu berat bagimu. Mengapa kamu tidak datang ke Akademi Puncak Dong Suan milikku? Lu Chen tersenyum dengan tenang. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku tidak akan meninggalkan Akademi Puncak Bechen. Kakak Chou Hen juga bukan seorang pengecut. Tolong menjauhlah dariku. Ye Yao berkata dengan dingin. Hahaha, Lu Chen tertawa sembrono. Lelucon yang luar biasa. Izinkan aku bertanya pada seluruh sekte, siapa yang tidak tahu bahwa Chou Hen adalah tikus pengecut? Kenapa kamu harus membohongi dirimu sendiri? Tikus pengecut. Lu Chen mengucapkan empat kata ini dengan sangat keras. Semua orang di lapangan Puncak Tianwu langsung tertarik. Melihat sepasang mata yang menyapu, Ye Yao marah dan kesal. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak tahan dengan hinaan berulang kali Lu Chen kepada Chou Hen. Matanya menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin. Ku bilang, kamu tidak boleh menghinanya lagi. Apa, kakak muda Ye Yao ingin melawanku? Tentu, saya ingin melihat seberapa besar peningkatan murid pribadi Bei Chen Peak yang tersegel dalam setahun terakhir. Dengan itu, aura kuat dilepaskan dari tubuh Lu Chen. Melihat ini, Wu Mian langsung panik. Dia buru-buru melangkah maju untuk mencegah. Kakak senior Lu Chen, tolong. Namun, sebelum Wu Mian bisa menyelesaikan kata-katanya, angin dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu seluruh lapangan puncak Tianwu, dan aura agung yang sebanding dengan semburan melonjak. Debu di tanah tersebar. Hati setiap orang yang hadir tiba-tiba tersentak. Saat berikutnya, ada aura penghancur yang datang dari posisi Lu Chen. Aura yang tak tertandingi memenuhi langit, menimbulkan langit yang penuh es dan debu. Angin puyuh itu seperti pisau, dan arus dingin mengalir deras. Dalam sekejap, dua sosok muda dengan aura tiada taraf muncul di lingkiau platform square seperti hantu. Siapa yang kamu sebut tikus pengecut? Suara acu-ta'acu memancarkan prestis seunik seorang raja. Bang, sebuah ledakan tumpul terdengar. Lu Chen langsung berlutut, dan batu bata di bawah lututnya hancur sedikit demi sedikit. Aura kuat yang dikeluarkan oleh pihak lain langsung ditekan. 1199 Siapa yang kamu bilang pengecut? Udaranya seperti arus deras, dan langit dipenuhi embun beku. Aura yang kuat dan tak terlihat, seperti gunung, runtuh. Saat suara acu-ta'acu itu dikirim ke telinga semua orang, ubin batu di tanah langsung berubah menjadi debu. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Lu Chen langsung berlutut di tanah, dan aura yang dia keluarkan langsung hancur. Hua! Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh Sky Marsial Peak tiba-tiba menyambut keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tercengang. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Lu Chen! Itu adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar bela diri langit, dan dia benar-benar berlutut di depan semua orang. Aura macam apa ini? Siapa itu? Kemudian, pandangan semua orang mengarah ke arah yang sama. Ditemani aura kuat yang membuat hati orang berdebar-debar, dua sosok muda, pria dan wanita, tiba-tiba muncul di Sky Marsial Peak. Aura pria itu tak tertandingi, dan matanya seperti bintang. Wanita itu dingin dan anggun, dan kecantikannya tiada taraf. Penampilan mereka bagaikan bulan yang terang-benderang, penuh kemegahan suci yang gemilang. Kakak Chu Hen! Mata Ye Yao bersinar terang, dan dia buru-buru berlari ke depan mereka berdua, ekspresinya sangat gembira, dan dia sangat bersemangat. Kalian akhirnya kembali. Meong! Kucing hitam putih di belakangnya juga menjerit pelan. Tidak! Ye Yao buru-buru memeluk kucing hitam putih itu dipelukannya, dan menggunakan pipinya untuk mengusap kepalanya, aku sangat merindukanmu. Ye Yao yang bahagia sangat kontras dengan ekspresi ketakutan orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar kembali. Ini? Ini Chu Hen! Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi kenapa auranya sangat berbeda? Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Lu Chen, beberapa saat yang lalu, dia masih tanpa malu-malu mengejek Ye Yao, tetapi dalam sekejap, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri dan berbicara. Kamu, kamu, berani kembali. Lu Chen menatap tajam ke arah Chu Hen. Di saat yang sama, tubuhnya gemetar saat dia berdiri dari tanah. Tatapan Chu Hen menjadi dingin, dan tatapannya menyapu ke arah pihak lain seperti pedang tajam. Saat dia bersentuhan dengan tatapan Chu Hen, sosok Lu Chen tiba-tiba bergetar, dan dia langsung merasakan dunia berputar seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Tampaknya ada cahaya ungu samar yang muncul di mata dalam dan gelap pihak lain. Lu Chen merasa seperti sedang menatap Dewa Iblis, dan getaran yang langsung masuk ke dalam jiwanya melonjak ke dalam hatinya. Kakinya menjadi lunak, dan dia hampir jatuh ke tanah lagi. Bajingan, jangan main-main di depanku. Kamu tidak bisa membuatku takut. Lu Chen menolak menundukkan kepalanya begitu saja di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang jenius yang menduduki peringkat ke-13 di Heaven Martial Roll, dia pasti tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang Chu Hen dengan agresif. Ekspresi Chu Hen sedikit gelap, tidak bergerak sama sekali. Ketika pihak lain dengan agresif menyerbu ke depan mereka, ada kilatan cahaya di udara. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya dingin di depan mata mereka, dan kemudian terdengar ledakan yang teredam. Lingkaran ungu yang ganas melonjak di udara, dan seiring dengan angin yang kacau, sesosok tubuh langsung terlempar. Boom! Tanpa penyimpangan apapun, dia langsung bertabrakan dengan Heaven Martial Stoney tablet di Alun-Alun. Tablet batu besar itu sedikit bergetar, dan retakan kecil muncul di tablet batu di belakang Lucen. Seteguk besar darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia terjatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Mendesis. Dalam sekejap, semua orang di Alun-Alun menghirup udara dingin. Mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Beberapa orang yang datang bersama Lucen juga ketakutan sampai-sampai wajah mereka pucat pasi. Mereka bahkan tidak berani maju membantunya. Wu Mian, yang berdiri di belakang Ye Yao, dengan keras menelan seteguk air liur. Dalam waktu satu tahun, budidaya pihak lain telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Titik. Desas-desus bahwa dia ditakuti oleh Piyai telah hancur dengan sendirinya. Tanpa memandang Lucen lagi, Chou Hen melangkah menuju platform batu di depannya. Di sana, beberapa murid realem marsial leluhur berdiri di depan meja persegi panjang. Di atas meja terdapat daftar nama yang tebal, serta bola kristal transparan yang tersusun rapi. Saya mendaftar, untuk pertempuran sekte. Chou Hen sedikit mengangkat pandangannya, dan melontarkan beberapa kata dengan jelas. Murid realem marsial leluhur yang bertanggung jawab atas pendaftaran semuanya terkejut, dan bahkan sedikit linglung. Mereka hampir tidak sadar kembali. Titik. Ya-ya. Salah satu murid buru-buru mengeluarkan gulungan dengan dua baris nama tertulis di atasnya dan meletakkannya di depan Chou Hen. Tolong tanda tangani nama Anda secara pribadi. Chou Hen mengambil kuas di sampingnya, dan menulis, Chou Hen, di bawah nama orang terakhir. Ujung kuasnya kokoh, namun tidak kehilangan ketajamannya. Tak lama kemudian, murid lain mengeluarkan bola kristal, mengangkat jarinya, dan menggambar beberapa pola cahaya cemerlang di udara. Berdengung. Garis-garis pola cahaya terang mengalir ke bola kristal, dan kemudian berubah menjadi nama Chou Hen. Ini setara dengan tanda partisipasi. Murid muda itu dengan hormat memberikan bola kristal kepada Chou Hen dengan kedua tangannya. Chou Hen menganggukkan kepalanya, dan mengambilnya di telapak tangannya. Selanjutnya, Long Suan Suang juga menulis namanya di gulungan itu. Dia juga menerima bola kristal transparan dengan tiga kata, Long Suan Suang. Titik. Setelah registrasi sederhana, keduanya berbalik dan pergi. Beberapa murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran menghela nafas lega, dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Jelas, apa yang terjadi barusan sempat mengejutkan banyak orang. Titik. Saat ini, suasana di alun-alun puncak Tianwu agak aneh. Kerumunan itu berbisik dan berkomunikasi dengan suara pelan. Dia juga mendaftar untuk pertempuran sekte. Sepertinya situasi tahun ini sedikit rumit. Apa yang rumit tentang itu? Dia hanya mengalahkan Lucen. Jika dia bertemu kakak senior P.Y., dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Tapi menurutku dia ada di sini untuk kakak senior P.Y. Lupakan, jika dia benar-benar di sini untuk kakak senior P.Y., pada dasarnya dia sedang berjalan menuju Hades. Titik. Chu Hen tidak terlalu memperhatikan kerumunan rumit di sekitarnya. Dia berkata kepada Long Suan Suang dan Ye Yao, ayo pergi. En, Ye Yao mengangguk senang. Titik. Di sebuah gunung di sisi barat puncak Tianwu. Beberapa sosok dengan mata dingin memandang Chu Hen dan yang lainnya yang meninggalkan puncak Tianwu. Titik. Aku tidak menyangka bajingan sialan itu benar-benar kembali. Huff. Tapi baguslah dia kembali. Shen Hong, Violin Divine Hammer mu masih bersamanya. Salah satu dari mereka berkata. Shen Hong mengerutkan kening, dan kemudian melihat sosok lain yang berdiri di depannya dengan aura yang luar biasa. Kakak senior Xiao, kekuatan bajingan ini tampaknya telah meningkat pesat. Kita. Mata Xiao Meng tiba-tiba melonjak karena embun beku yang tebal. Wajahnya muram saat dia menjawab dengan dingin. Huff. Jadi kenapa? Xiao Meng ku tidak takut padanya. Shen Hong tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Seribu dua ratus. Di kediaman Long Suan Suang dan Ye Yao. Di halaman dengan pemandangan yang elegan. Saudari Suan Suang, apakah kamu benar-benar berevolusi menjadi tubuh suci? Mata Ye Yao bersinar terang, menatap pihak lain dengan heran. Long Suan Suang menganggup dengan senyuman di bibirnya. Luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Saya bahkan bertanya kepada guru puncak apakah dia dapat membantu Anda mengembangkan batas garis keturunan Anda setelah Anda kembali? Dia mengatakan bahwa relatif sulit bagimu untuk mengembangkan tipe tubuhmu dengan atribut S. kata Ye Yao. Ketika Chuhan dan Long Suan Suang meninggalkan sekte bela diri, meskipun mereka meninggalkan surat kepada Ye Yao, mereka hanya memberitahu pihak lain bahwa mereka akan pergi ke wilayah Salju Utara untuk menemukan cara meningkatkan batas garis keturunan Long Suan Suang. Mereka tidak memberitahu pihak lain rincian spesifiknya. Ketika Ye Yao khawatir, dia juga meminta Master Puncak Bintang Utara Yuan Sang untuk membantu memperhatikan Long Suan Suang. Tetapi karena rumitnya evolusi batas garis keturunan, Yuan Sang tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Lagi pula, Long Suan Suang tidak sehebat Chuhan, jadi wajar jika dia tidak mendapat perhatian dari para petinggi. Long Suan Suang tersenyum dan berkata, ini semua berkat kakak Chuhan dan Senior Wes Win, saya hanya menikmati hasil kerja mereka. Benar-benar, Senior Wes Win juga pergi. Apakah dia baik-baik saja? Chuhan mengangkat alisnya sedikit, memandang Long Suan Suang, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengatakan, Senior Wes Win mengambil murid pribadi kali ini, jangan sebutkan betapa bahagianya dia. Murid pribadi, Ye Yao sedikit terkejut. Segera, mereka berdua menceritakan satu sama lain segala sesuatu yang terjadi di wilayah bersalju utara dengan lengkap. Mereka berbicara selama hampir setengah jam atau lebih. Chuhan mengucapkan selamat tinggal pada kedua wanita itu. Dan begitu dia keluar, dia melihat sosok familiar berdiri di luar pintu, mondar-mandir. Orang ini tidak lain adalah Wumian. Apa yang kamu lakukan di sini? Chuhan terkejut. Melihat Chuhan keluar, Wumian buru-buru menghampirinya dan terkekeh. Aku sudah menunggumu di sini. Tunggu aku. Kenapa kamu tidak masuk? Wumian menggaruk kepalanya karena malu. Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut kamu kembali. Kupikir. Apa menurutmu aku ditakuti oleh P.Y.? Kata Chuhan sambil berjalan. Wumian mengangkat bahu, mencoba mengatasi kecanggungan itu. Kemudian, dia berteriak, itu, rangkaian rune yang kamu minta aku cari. Aku punya petunjuknya. Begitu dia mengatakan ini, Chuhan, yang berjalan di depan, berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Ada ekspresi antisipasi di antara alisnya. Apakah rune itu terukir di batu setengah lingkaran? Wumian bertanya. Murid Chuhan sedikit gemetar, tangannya mengepal. Seperti yang diharapkan. Batu yang didapatnya hanya setengahnya. Memang ada separuh lainnya. Di mana batu itu? Chuhan bertanya. Wumian merentangkan tangannya dan tampak seperti tidak tahu. Itu hilang. Hilang. Apa maksudmu? Seperti ini, batu itu secara tidak sengaja dibawa kembali oleh sesepuh sekte ketika dia keluar beberapa dekade yang lalu. Karena dia merasa mungkin ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya, dia mempelajarinya untuk waktu yang lama. Kemudian. Dan kemudian, wajah Wumian menunjukkan sedikit rasa jijik. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bahwa batu itu memiliki stabilitas yang luar biasa. Tanda di atasnya juga sangat stabil. Tidak akan ada penolakan atau serangan balik di antara mereka. Pada titik ini, Chuhan sudah 100% yakin bahwa setengah batu yang dia bicarakan adalah benda yang dia cari. Wumian melanjutkan, karena stabilitasnya yang kuat, para tetua sekte kemudian menempatkannya dalam formasi besar yang menciptakan alam bintang lamunan untuk memperkuat stabilitas alam bintang lamunan. Di alam bintang lamunan, Chuhan tercengang. Wumian mengangguk lalu mengerutkan bibirnya. Awalnya damai, tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, batu itu menghilang secara misterius. Pada saat itu, bahkan menyebabkan stagnasi 2 bulan di alam bintang lamunan. Saya mengingatnya dengan sangat jelas. Tapi saya sangat terkejut. Mengapa apakah yang kamu cari itu hilang secara misterius? Chuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Tidak ada alasan. Bahkan para tetua sekte tidak dapat mempelajarinya dan hanya menggunakannya sebagai sesuatu untuk membantu pengoperasian alam bintang lamunan. Apa gunanya bagi orang lain? Mungkinkah? Sudut mata Chuhan sedikit menyipit. Dia bertanya dengan tenang, mungkin, tidak lama setelah kejadian itu, sesuatu yang lain terjadi di sekte tersebut. Sesuatu yang lain, saya kira tidak demikian. Wu Mian memandang Chuhan dengan ekspresi aneh, lalu menatap langit biru. Pikirannya dengan cepat memobilisasi ingatannya. Kemudian, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berseru, benar, monyet yintua juga menghilang tahun itu. Ya, ya, benar, monyet yintua menjalankan misi tidak lama kemudian. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali dan di sana tidak ada kabar tentang dia. Hua! Itu seperti awan gelap suram yang disingkirkan oleh hangatnya sinar matahari. Cahaya terang menyinari. Dalam sekejap, semuanya menjadi cocok. Asal-usul segalanya, pada akhirnya, tetap kembali ke monyet yint yang lama. Kalau begitu, hilangnya monyet yintua yang aneh bukanlah suatu kebetulan. Dia telah mempelajari rune misterius itu. Mungkin karena dia menemukan sesuatu. Dia telah mencuri setengah batu itu di alam bintang lamunan dan kemudian menghilang secara misterius. Beri aku kenang-kenangan muridmu. Chu Hen segera berkata. Mata Wu Mian berbinar dan dia dengan cepat mengeluarkan token dengan tulisan Bei Chen terukir di atasnya. Hei hei, itu, kakak muda Chu Hen, meskipun aku tidak membantumu menemukan setengah batu itu, kamu cukup memberiku 50 kunci bintang sebagai tanda. Saat dia selesai berbicara, tanda vertikal hijau muncul di token Wu Mian. 100 kunci bintang. Mata Wu Mian hampir keluar. Dia menggosok tangannya maju mundur dengan penuh semangat. Hei hei, kakak muda Chu Hen benar-benar murah hati, haha. Jangan sebutkan ini pada siapapun, kata Chu Hen. Dipahami, haha. Wu Mian tidak sabar untuk menerima token muridnya. Dia memeluk token itu dan menciumnya dua kali. Hahaha, banyak sekali kunci bintang. Aku, Wu Tua Dua, mungkin akan bangkit. Sayang sekali, perang Sekte akan diadakan lusa. Kalau tidak, kekuatanku akan meningkat pesat. Melihat Wu Mian yang menyeringai lebar, Chu Hen tersenyum acuh-ta'acuh dan kemudian terbang ke arah Akademi Puncak Bei Chen sendirian. Sesaat kemudian, puncak pengamatan langit. Meski sudah setahun lebih meninggalkan gua, namun gua tempat tinggalnya tetap bersih dan rapi tanpa setitik debu pun. Ye Yao akan datang untuk membersihkannya kapanpun dia punya waktu. Angin pegunungan yang sejuk melewati aula, dan samar-samar terdengar suara air mengalir di kolam dalam di belakang gua tempat tinggal. Chu Hen berdiri diam di depan dinding batu. Dinding batu itu diukir dengan kitab rahasia yang aneh dan rumit. Monyet Yin Tua, kamu orang seperti apa? Hanya butuh tiga hari baginya untuk memahami mantra Bei Chen, salah satu dari empat teknik hebat sekte leluhur bela diri dari Monumen Suci. Kemudian, dia bahkan memperbaikinya. Dia menyegel pembulu darah roh di bagian bawah puncak pengamatan langit untuk digunakan sendiri. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia menghilang secara misterius bersama separuh batu misterius itu. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Jika dia tidak secara tidak sengaja datang untuk tinggal di puncak pengamatan langit ini, jika dia tidak secara tidak sengaja menemukan rahasia di dinding, kemungkinan besar sampai sekarang, dunia akan mengira bahwa monyet Yin Tua hanyalah seorang yang tidak ramah, oportunistik dan orang yang pengkhianat. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu denganmu, senior yang sombong dan sombong ini. Kemudian, Chu Hen menuju ke kolam dalam di sisi selatan Sky Observation Peak. Bang! Dengan suara yang keras, kolam yang tenang menimbulkan percikan yang mengerikan. Chu Hen seperti ikan todak yang terbang melintasi laut dalam, langsung bergegas menuju dasar. Tidak lama kemudian, Chu Hen memasuki sungai bawah tanah. Mengikuti sungai bawah tanah yang luas, Chu Hen menuju ke kedalaman gua. Setelah beberapa saat, raungan naga yang dalam tiba-tiba datang dari depan. Mengaum! Suara yang dalam dan bergema menyebar ke seluruh terowongan bawah tanah. Gelombang keagungan tertinggi yang langsung masuk ke dalam jiwanya menyerangnya. Pikiran Chu Hen bergetar tanpa sadar, seolah-olah dia telah memasuki area terlarang yang berbahaya.